Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu ala ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya wa la rasulah ba'dah Allahumma shandhi ala muhammad wa ali muhammad amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita masih mendapatkan nikmatnya karunianya serta rahmatnya kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang insyaallah penuh dengan barokah banyak manfaat banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan maka kita niatkan lillahi ta'ala kita niatkan untuk mencari keriduan Allah kita hadir di majlis ini kita niatkan untuk melakukan amal soleh bagian dari kewajiban taat kita kepada Allah dan Rasulnya dan kita berharap mendapatkan pengertian-pengertian dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wassalam karena itulah sesungguhnya sumbernya ilmu cahayanya ilmu dan siapapun yang berpegang teguh dengan ilmu yang sumbernya jelas datang dari Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus jadi kalau kita berharap agar hidup kita ini berada di jalan yang benar dan lurus maka kita harus berusaha untuk berpijak kepada ilmu yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa'ali wassalam kemudian juga kita niatkan ini adalah amal soleh kebaikan kita amal soleh tolabul ilmi ini adalah ikhtiar kita agar mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah ta'ala itu sudah menjanjikan bahwa semua kebaikan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah akan diberikan balasan balasan akan diganjar oleh Allah ta'ala dengan kebaikan menurut kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wassalam hadis di dalam kitab riyadu shalikin wa'an abil abasi abdillah ibni abbasin ibni abdil mutalib radiyallahu anhumah sumber hadisnya dari ibnu abbas nah dari ya dari ibnu abbas an rasulillahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wassalam informasi hadisnya sumber beritanya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam fima yarwi han robbihi tabaroka wa ta'ala pada ada apa yang meriwayatkan dari Allah tabaroka wa ta'ala bapak ibu muslimin rahimah Allah kalau di dalam hadis itu disebutkan ada fima yarwi han robbihi tabaroka wa ta'ala hadis ini menunjukkan hadis kutsi jadi hadis itu ada dua ada hadis nabi kemudian ada hadis kutsi hadis nabi itu isinya hadis berasal dari ucapan-ucapan nabi atas petunjuk dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala itu hadis nabi sedangkan hadis kutsi itu yang menyampaikan adalah nabi tapi berita-beritanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan alqur alquran hanya saja alquran itu mutawatir alquran itu tidak sama dengan hadis kutsi walaupun hadis kutsi itu sumbernya langsung dari Allah sama dengan alquran dan hadis kutsi ini tidak dimasukkan di dalam mushaf alquran jadi tidak di dalam mushaf alquran yang 30 juz ya 6666 ayat itu 30 juz kemudian suratnya ada 114 14 dan hadis kutsi tidak dimasukkan di dalam kitab mushaf alquran nah ini sendiri nah termasuk cirinya hadis kutsi itu fima yarwihi anrobihi taba roka wa ta'ala kola biasanya dalam membaca atau berada dalam kitab-kitab hadis kalau bunyinya itu fima yarwihi taba roka wa ta'ala itu menunjukkan hadis kutsi artinya yang berbicara langsung itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala tetapi nabi sallallahu alihi wa sallam menerangkan itu maka kola berkata bersabda siapa rasulullah sallallahu alihi wa sallam inna alloha kadabal hasanati wa salli'ati sesungguhnya Allah menetapkan mencatat kebaikan-kebaikan wa salli'ati dan keburukan-keburukan setiap kebaikan semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh hambanya Allah oleh kita ini apapun bentuk kebaikan itu tercatat dicatat oleh Allah ta'ala demikian juga kejelekan atau keburukan-keburukan yang kita lakukan yang kita kerjakan yang kita hendak memperbuatnya itu juga dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sumabayyana dalika kemudian rasulullah sallallahu alihi wa sallam menjelaskan tentang itu tentang kebaikan dan keburukan maka barang siapa yang bermaksud berkeinginan berniat untuk melakukan kebaikan jadi siapa yang bermaksud berkeinginan berniat untuk berbuat baik falam yakmalha tetapi dia tidak melakukannya dia tidak mengerjakannya kata bahallahu maka Allah mencatatnya kata bahallahu maka Allah mencatat kebaikan itu walaupun belum di kerjakan lahu untuknya untuk orang yang berniat kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah ta'ala hasanatan kamilatan satu kebaikan yang sempurna jadi sudah dicatat ditetapkan oleh Allah satu kebaikan yang sempurna walaupun kebaikan itu masih ada di dalam hati dan belum dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan itu sudah mendapatkan satu kebaikan meng niat sing teman dan Allah itu mengetahui niat seseorang niatnya teman tambah ini Allah semua apa lah yang menetapkan menentukan kebaikan yang sempurna itu adalah Allah ta'ala fa'in ha'ma biha fa'amilaha maka jika dia ber keinginan dengan kebaikan berniat untuk berbuat baik beramal soleh punya niat fa'amilaha lalu dia membuktikannya dia mengamalkannya mengamalkan niat baiknya itu kata bahallahu lahu indahu asra hasanatin maka Allah mencatatnya Allah menetapkan kebaikan yang dikerjakan itu untuknya nanti akan diberikan indahu dihadapan Allah jadi urusan pahala urusan kebaikan itu nanti akan diberikan oleh Allah nanti di akhir di akhirat di hadapan Allah ta'ala asra hasanatin 10 kebaikan jadi pahalanya itu 10 kebaikan kalau punya niat baik kemudian ditunjukkan niatannya itu dengan amalannya maka dia mendapatkan pahala di hadapan Allah yang tersimpan 10 kebaikan nanti akan diberikan oleh Allah makanya kalau kita melakukan kebaikan kebaikan itu niat kita harus ikhlas karena Allah dan kita nanti bisa menuntut kepada Allah minta kepada Allah ta'ala dengan perbuatan kita yang ikhlas nanti di hadapan Allah kita bisa minta kepada Allah asalkan benar-benar ikhlas bahkan nanti di akhirat tidak minta pun nanti diberikan tidak hanya 10 kebaikan yang dijanjikan oleh Allah ta'ala ila sab'i mi'at di'fin tetapi dilipat gandakan sampai 700 kelipatan jadi diberi kebaikan itu sampai kebaikannya itu 700 kelipatan nah itu adalah belas kasih rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas tidak hanya 700 kelipatan ila ad'afin kasih rutin tapi sampai kelipatan kelipatan yang sangat banyak sekali akan diberikan oleh Allah ta'ala melebihi daripada kelipatan 700 di'fin 700 kebaikan ini artinya bapak ibu muslimin rahimah kumlah kita kalau berniat kebaikan saja niat itu ya kosdusay muftarinan bife'lihi niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu yang mau dikerjakan yang hendak diamalkan diamalkan jadi punya niat kepingin nah itu akan ditunjukkan nah kemudian karena ada apa sesuatu yang menghalangi niatnya jadi ada sesuatu yang menghalangi niatnya sehingga tidak bisa ditunjukkan niatnya itu karena terhalangi oleh sesuatu atau udur-udur tertentu bermaksud kebaikan tapi karena ada persoalan ada masalah ada sesuatu sehingga kebaikan itu tidak bisa ditunjukkan tidak bisa dibuktikan misalnya punya niat nanti kalau saya sudah hapal misalnya surat al-fatihah saya akan bersedakoh saya akan bersedakoh roti sejumlah ayat dari surat al-fatihah berarti 7 roti misalnya mau bersedakoh tapi setelah hapal ternyata apa ternyata tidak punya uang untuk beli roti misalnya ini kan misalnya jadi ada udur ada sesuatu yang menghalangi niatnya tadi sehingga tidak di perbuat keinginannya tadi itu tetap mendapatkan kebaikan yang sempurna pahalanya cuma satu hasanatan kamilatan dan ini menunjukkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya dalam hal mencatat kebaikan kebaikan demikian juga dalam perkara-perkara keburukan jadi punya niat jelek punya niat yang jahat maka Rasulullah s.a.w. mengatakan waman hamma bisayi atin falam yak malha barang siapa yang berniat berkeinginan untuk berbuat keburukan berbuat salah berbuat kejahatan falam yak malha lalu dia tidak memperbuatnya diurungkan perbuatan jahatnya itu diurungkan kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan maka Allah mencatat nya Allah menetapkannya lahu untuknya indahu dihadapannya dihadapan Allah hasanatan kamilatan satu kebaikan yang sempurna jadi punya niat jelek punya niat buruk punya niat jahat punya niat salah tidak baik tidak benar tapi tidak diamalkan diurungkan karena ragu-ragu karena sungkan atau karena apa begitu jadi diurungkan keburukan-keburukan yang tidak dibuktikan tidak ditunjukkan tidak diperbuat kejahatan atau keburukan kejelekannya itu maka orang tersebut mendapatkan satu kebaikan yang sempurna pelas kasih dari Allah kalau tadi berbuat berniat baik terus dilampai pahalanya satu kebaikan sempurna ini berniat jelek terus tidak dibuktikan tidak diamalkan tidak diperbuat kejelekannya itu itu mendapatkan satu kebaikan yang sempurna murung nonton lagi dari murung melakukan kemungkaran murung melakukan kejelekan atau keburukan atau salah nah itu mendapatkan pahala mendapatkan kebaikan yang sempurna satu kebaikan fa'in ha'ma biha fa'amilaha tetapi kalau dia itu bermaksud jelek lalu ditunjukkan kejelekannya itu dia berbuat jelek jadi punya niat jelek terus di kenapa nah dilakani gak ada niat yang Allah terus dibuktikan ke Allah dia melakukan tindakan tindakan yang tidak baik niatannya sudah jelek fa'a kata bahallahu lahu sayyiatan wahidatan maka Allah mencatatnya untuknya satu keburukan saja kalau tadi amal baik itu dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan bahkan lebih dengan kelipatan kelipatan yang berlipat lipat tapi kalau untuk keburukan punya niat buruk diwurungkan punya niat jelek tidak ditunjukkan dalam perbuatan itu mendapatkan satu kebaikan malah diganjar sama Allah subhanahu wa ta'ala lalapoh rasito laki apa sios mau berbuat tidak baik kepada saudaranya titen pokoknya melaku dalam titen tiba-tiba misalnya soalnya dipasangin apa jiret atau duri-duri di tengah jalan misalnya kemudian tak pikir-pikir kok nge-sakna nonton soalnya wangi sepuh misalnya tapi gawat gawat gedam aku misalnya nonton akhirnya disingkir akan malih nonton potensios jadi niat buruknya tidak dilakukan tidak dikerjakan dia mendapatkan satu kebaikan nah kalau kok dikerjakan niat jeleknya itu maka dia mendapatkan satu catatan dosa satu catatan keburukan nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat al-hafaduh malaikat hafaduh itu untuk mencatat amal amal-amal perbuatan makhluknya Allah yang ada di bumi ini semuanya malaikat Allah itu rokibun dan atidun malaikat rokib dan malaikat atidun malaikat hafaduh untuk mencatat amal hamba-hambanya Allah jadi setiap kebaikan kebaikan dan keburukan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba itu nah itu dicatat secara dohir secara dohir jadi yang tampak yang kelihatan dari perbuatan kebaikan kebaikan dan keburukan keburukan itu tercatat semuanya terekam semuanya nah tujuannya apa amalan-amalan hamba Allah amalan-amalan kita ini dicatat oleh Allah dicatat oleh para malaikat itu ya tujuannya nanti Allah akan mengungkap dan menyingkap lalu membalas kepada kita kepada orang-orang yang berbuat kebaikan atau keburukan itu nanti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari pembalasan maliki yaumid din maliki yaumid din itu hari pembalasan maliknya siapa Allah Allah yang menguasai hari pembalasan maka Allah nanti akan membalas kepada semua makhluknya Allah atas amal-amal perbuatan yang dikerjakan waktu di dunia in khoyron fakhoyrun wa insharron fasharun kalau amalnya jelek ya akan dibalas kejelekan hasil jelek kalau amalnya baik nanti juga akan dibalas dengan kebaikan maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan dan keburukan itu sejak dulu di atas ilmunya karena Allah itu alimun Allah maha mengetahui jadi sudah ditetapkan orang ini bahagia orang ini celaka orang ini kaya orang ini miskin orang ini nantinya masuk surga atau neraka itu sudah ada takdirnya sudah ada ketetapannya dan yang maha tahu tentang takdir makhluk itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala persoalannya urusan ketetapan Allah takdir ini baik dan buruk kebaikan ataupun keburukan kebahagiaan atau kecelakaan itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang mengetahui tentang ketetapan atau takdir dari hamba hambanya itu jadi kalau orang itu melakukan kebaikan dia berniat untuk melakukan kebaikan dia mendapatkan satu kebaikan meskipun belum dikerjakan tapi gimbotan asal-asalan subhanahu niat itu Allah ta'ala monggo pak bu ini ku di masjid ngaji terus aku tak niat jadi saya ingin ngaji apa sama ini ku tidak saya ingin dia niat apa orang orang buddha yang durung wahyai ini ku jeneng gak du niat nonton ini samin nonton tian ini ku kepingin haji kita semua kepingin haji atau umrah ini orang duit duit nah perkoro kelonjenengan gak ada niat utama botan itu Allah lebih tahu tentang niat kita ini misalnya di parang duit temenan buddha tan botan ini kan tergantung emana apa botan nonton Allah itu lebih tahu apa yang ada di dalam hati hambanya Allah maha maha tahu maka ukurannya adalah niat makanya bab ini dimasukkan ke dalam bab niat babul ikhlas niat ini persoalannya ini niat ini perkara yang sangat penting termasuk dalam urusan perbuatan kebaikan kebaikan atau keburukan keburukan semuanya nanti tergantung kepada niat dan Allah nanti akan menghukum niat juga berdasarkan niat tanya masing 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 nah kalau malaikat ini ya hanya menulis mencatat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang nantinya itu akan ditampakkan di akhirat itu secara dohirnya ini dulu waktu di dunia pernah berbuat demikian demikian dan demikian berbuat kebaikan ini dan itu berbuat keburukan kejahatan ini dan itu nanti akan ditampakkan oleh Allah ta'ala kemudian akan diberi pemba pembalasan nah kalau tidak ada pembalasan bapak ibu muslimin rahimah kalau tidak ada pembalasan enak umpah umpah buat nonton pembalasan melakoni disuai melakoni nopo sakar penaf nah suh orang pembalasan tapi tidak demikian di dalam islam tidak demikian jadi kalau orang berbuat dia akan mendapati hasil hasilnya orang berbuat baik dia dapat hasil kebaikan orang yang berbuat buruk jelek dia juga mendapatkan balasan kejeletan yang setimpal yang sepadan dengan perbuatannya nah demikian juga ketika orang itu berkeinginan berbuat baik kemudian ditunjukkan kebaikannya itu menurut niatanya menurut kadar keikhlasannya Allah itu lebih tahu sehingga Allah akan memberikan pahala itu berapa-berapanya apakah dikasih pahala 10 kebaikan atau sampai 100 kebaikan 700 kelipatan kebaikan atau melebih nah itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala nah sebagaimana juga di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 261 Allah ta'ala mengatakan berkalam gambaran atau perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya orang yang menginfakkan hartanya itu ya menyerahkan hartanya sebagai infak sodako atau zakat dikeluarkan hartanya untuk apa infak untuk apa sodako untuk apa zakat untuk apa untuk kebaikan kebaikan yang fisabilillah berada di jalan Allah jadi kalau harta itu dikeluarkan dengan bernilai sabinillah yang bernilai sabinillah itu bagaimana yang bernilai kebaikan di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala zakat infak dan sodak sodakohnya fisabilillah untuk ghorimin sumerep ghorimin pak bu punya harta zakat infak sodakoh yang wajib diberikan kepada ghorimin ghorimin itu orang yang terlilit hutang tidak bisa menyelesaikan hutangnya sehingga dia butuh bantu bantuan kemudian harta itu diberikan atau kepada fakir atau kepada miskin atau kepada ibn usabil atau kepada arah-arah kebaikan yang disariatkan fisabilillah hartanya didirmakan untuk kebaikan kebaikan itu perumpamaannya gambarannya kamasalihab batin seperti perumpamaan satu biji tanaman satu biji tamanan ambatat sabah sanabilah yang dia itu tumbuh menjadi tujuh tangkai satu biji menjadi tujuh tangkai ini buah apa okey satu pohon satu biji asalnya kemudian ada tujuh batang tangkai ini ini pohon apa okey okey apa okey 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 pada setiap tangkainya pada setiap bulirnya itu menjadi miatuhabah menjadi 100 biji menjadi 100 biji jadi asalnya 1 kemudian tangkanya ada 7 masing-masing dari 7 itu ada 100 biji jadi jumlahnya berapa seluruhnya bu pak 700 biji nah gambarannya seperti itu 700 buah sehingga semua durian durian itu adalah pange pang-pang ini loh misalnya pange ini cacai pitu atau apa yang ini manggis cacai pitu tiap pang ini tiap bulir tangkanya itu itu ada buah yang jumlahnya 100 jadi 7 jadi 700 ini menurut saya gembal apa-apa nah kita lihat buahnya apa yang dihentan nonton itu jadi mau kamu ditinggalin durian itu pang itu santus wah kita lihat langsep itu seperti ini wite ini kita lihat pang-pang ini kenapa langsep jadi kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT itu berlipatkan ganda sampai menjadi 700 kelipatan nah itu akan diberikan oleh Allah SWT Allah akan melipat gandakan kebaikan itu diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah menurut para ulama nah itu sesuai dengan keikhlasannya sesuai dengan benarnya tekat di dalam hatinya nah sesuai dengan hadirnya hati jadi sesuai dengan itu Allah akan memberikan pahala-pahalanya jadi ayat 261 surat Al-Baqarah gambaran perumpamaan orang yang ikhlas ketika beramal menginfakkan hartanya di jalan Allah itu akan diberikan pahala yang berlipat ganda sampai 700 kebaikan ini urusan kebaikan akhirat urusan pahala indah Allah dihadapan Allah bukan urusan dunia soalnya enten sebagian dari kita kaum muslimin itu salah taksir dengan ayat ini ini ayatnya kan satu kemudian bertumbuh menjadi tujuh tangkai kemudian menjadi tujuh ratus buah kelipatan nah sekarang bagaimana kita mendapatkan hasil dunia modalnya lima puluh ribu kemudian berkembang biak menjadi tujuh ratus ribu sepatu satu tujuh ratus ribu kakean lima ngatus saya wuih seneng kabeh ini mau buatan mau modalnya saya ketahui lah lima ngatus saya wuih seneng gak buatan akhirnya ini dipikir-pikir ini bisa ini modalnya dua puluh ribu syaratnya cuma satu setor KTP saja lah nanti dapat dua puluh juta hasil gak buatan menurut logika ini logika saking kunti modalnya dua puluh ribu dapat hasil berarti kalau kita merosakan dua puluh juta ngerti nah ini kalau duit di sini ngerti menurut akal ini buatan madu ngerti menurut syariat ini buatan benar menurut syariat buatan benar caranya beripun orang duit seorang puluh yang bisa jadi di sini seorang puluh juta ini jadi kabeh purun hasilnya dibujui hasilnya dihabusi ini buatan mungkin nah kemudian menakwilkan ayat ini jadi satu berkembang menjadi niku kenapa menjadi lima ratus ribu lima puluh ribu jadi lima ratus ribu seratus ribu jadi tujuh juta misalnya atau sekian jadi sekian sekian nah itu tidak dibenarkan menurut syariat apalagi dengan model yang sekarang dikembangkan niku yang disebut dengan MLM hati-hati bapak ibu-ibu nonton model MLM kenapa singkatannya mana-mana nonton niku multi level marketing nonton niku yang di depan dapat untung sehingga dibikin cara yang pernah saya tahu ini dibikin cara masuk dapat lima puluh ribu seratus ribu kemudian cari lima orang atau tujuh orang masing-masing juga membayar seratus ribu dapat tujuh orang sudah tujuh ratus masuk kantong gitu masing-masing dari tujuh tadi suruh cari masing-masing itu tujuh tujuh orang satu tujuh kurangnya tujuh ratus tujuh kali tujuh pintin kita ngerti nah sing paling dipenak niku neng-ngarap nonton sing oleh di sii sing neng neng-ngarap nonton akhirnya sing buri ini mungkin kebobol sing kebobol sing pundi kita nah niku neng-ngarap urusan dunia dikadoakan kalian ayat ini seperti yang maktuh terus munggu taksiri piamban itu taksiri seperti yang nonton nah niku atas-atas niku termasuk menaksirkan Al-Quran birok yihi mentakwilkan Al-Quran birok yihi jadi menaksirkan menjelaskan Al-Quran itu dengan akalnya tidak menurut il ilmunya nah ini tianu kadung percaya ini siapa ngerti uang duit gursa munuh bayar rongpulew setor KTP oleh rongpulew juta siapa ngerti timbangannya apa itu orang namun duit siapa ngerti siapa ngerti siapa ngerti tidak 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 dibujuk orang siapa ngerti padahal yang bayar dikul jenis rongpulew duit misalnya siapa ngerti itu berpink berapa ratus ribu orang itu tidak tidak menjel duit akhirnya dikul melayu temenan mulai urusan dunia dunia damel damel nyitir nyitir ayat ayat ini jangan termasuk menjual ayat ayat Allah ta'ala padahal tafsirnya tidak demikian nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan kebaikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurut kadar ikhlasnya benarnya azam atau tekadnya nah itu akan diberikan oleh Allah nanti di di akhir demikian juga keburukan yang dilakukan oleh hambanya Allah itu nanti juga akan dimintai pertanggung jawaban dan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masing-masing orang nanti akan mengetahui jadi siapa yang berbuat keburukan siapa yang berbuat kebaikan maka dia nanti di akhirat dia akan melihat hasil hasilnya maka hadis ini bapak ibu muslimin rahimah Allah menunjukkan belas kasih dari Allah tentang kebaikan kalau satu kebaikan saja dilipat gandakan sedemikian rupa itu artinya kita itu dihasung kita dimotivasi untuk senang melakukan kebaikan supaya kita ini merasa senang berbuat amal soleh maka kita belajar untuk menjadikan kebaikan kebaikan dan amal soleh kita itu bernilai dihadapan Allah menjadi baik dan bagus maka kita bantu dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah salam Allahumma a'inni ala dikrika wa sukrika wa khusni ibadatik ya Allah saya minta kepadamu ya Allah bantulah saya agar saya itu bisa berpikir kepadamu ya Allah mengingat engkau ya Allah agar saya bisa bersyukur kepadamu ya Allah berterima kasih kepadamu ya Allah dan bisa membaguskan amal-amal soleh membaguskan amal-amal ibadah maka dengan amal-amal soleh supaya kita merasa senang dengan amal-amal soleh supaya kita itu merasa giat tidak malas amal soleh yang bagaimana amal soleh yang sesuai dengan tuntunan karena tidak disebut amal soleh kalau amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan tidak disebut dengan kebaikan kalau kebaikan itu tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulillah salallahu alaihi wasalam dan kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah ta'ala kecuali memenuhi dua syarat diterimanya amal kebaikan itu syaratnya satu kita harus ikhlas dalam menjalani kebaikan karena Allah tidak pamrih tidak kepingin dipilih yang bagi yang mau jadi pejabat tidak kepingin dipuji tidak kepingin disan disanjung tidak ingin mengharapkan apa-apa kecuali bayaran upah dari Allah subhanahu wa ta'ala nah dengan amal-amal soleh itulah Bapak Ibu Muslimin rahimah Allah akan memberikan warisan kepada kita apa itu surga dengan amal soleh itulah yang selalu diperbuat oleh orang-orang yang bertakwa dan itulah surga yang Allah juga mewariskannya kepada orang-orang yang bertakwa disebutkan di dalam Al-Quran itulah surga kalian diwarisinya karena kalian beramal soleh maka kebaikan kebaikan yang ditunjukkan di dalam Islam ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Wali Wassalam supaya kebaikan itu kita perbuat supaya kebaikan itu kita kerjakan agar kita beruntung supaya kita mendapatkan kesuksesan Allah waf'alul khair dan lakukanlah perbuatlah kebaikan supaya kalian berbahagia supaya kalian beruntung beruntungnya itu karena kita mau taat kepada Allah kita mau melakukan amal-amal soleh senang dengan kebaikan kebaikan menurut syari syari bapak ibu muslimin rahimah inilah hadis yang disebutkan di dalam kitab yang sudah kita pelajari insyaallah nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan hadis-hadis tertentu dengan matari-matari tertentu menurut babnya nanti mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita entes yang perlu tangkatakan menawi monggo 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 sami-sami kalau jenangan untuk tidak akan dari kita yang belum diberi kemudahan untuk mendapatkan hidayah supaya dimudahkan oleh Allah yang diberi ujian-ujian oleh Allah dilunggarkan dipermudah urusannya yang diberi sakit yang disembuhkan dengan segera oleh Allah Ta'ala Allahumma aslih aslih lana fi dinina wasi lana fi darina wa yassirlana fi amrina wa barik lana fi rizukina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warizukun tayyiba wa amalan mutakabbala Allahumma Allahumma arinal haqo haqo warizukna tiba'a wa arinal batila batila warizuk nad tinaba Allahumma shfi mardona wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tahura Allahumma rabbana sa'atib baksa wasfi antas shafi la sifa'ain la sifa'u ka sifa'an layu wa diru sagoma rabbana taqabal min inna ka antas sami'ul alim wasallallahu ala muhammadin walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh